dokumen Pemla Karsa untuk itu kami serahkan kepada ibu dan bapak untuk mencari solusi penyelesaian masalah ini kami dari masyarakat Adatambalong itu sudah mempunyai konsep untuk menolak perusahaan ini demikian penyampaian saya kepada bapak dan ibu saya masih sangat menginginkan jawaban dari pertanyaan kami terima kasih terima kasih mengingat bahwa informasi ini saya belum dapat secara utuh jadi saya sudah sampaikan berbicara dengan beberapa pihak terkait bahwa saya akan melihat secara detil seperti apa sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan oleh PT tersebut karena terus terang saja ini barang saya tidak tahu saya baru tahu ketika ribut-ribut waktu itu itu pun ketika saya sudah mulai disebut-sebut bahwa ibu wakil berada di belakang penolakan saya bilang barang ini saya tidak tahu bagaimana mungkin tiba-tiba saya tolak jadi waktu itu jadi waktu itu sempat waktu yang kasus ada yang didenda satu ekor-ekor bau itu bahwa ada pemerasan tiba-tiba nama-nama saya disebut-sebut padahal jujur saja saya betul-betul pada waktu itu belum mengetahui dengan persis seperti apa sebenarnya kegiatan yang berlangsung di sekotengah ini oleh karena itu karena mengingat ini sangat sensitif dan sangat penting bagi masyarakat maka kami akan melihat dan mengkaji kemudian dengan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari solusi satu yang pasti bapak ibu sekalian tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesai sejauh semua pihak mau duduk bersama berpikir dengan jernih dan menutamakan kepentingan masyarakat kalau ini yang kita lakukan maka insya Allah jalan keluar terkait permasalahan ini akan segera kita dapatkan yang penting waktu itu saya pesan kepada salah satu toko adat tolong karena kita tidak ingin berkonfrontasi secara langsung apalagi secara fisik saya minta kita masing-masing mundur satu langkah hal yang sama saya sampaikan ke tuhat perusahaan karena tiba-tiba di akhir-akhir juga menghubungi saya dulu tidak pernah Pak nanti setelah nama saya disebut-sebut tiba-tiba saya kaget juga langsung dari Jakarta yang hubungi saya ibu minta tolong difasilitasi saya bilang saya tidak bisa memfasilitasi sesuatu yang saya tidak pahami jadi waktu itu beberapa toko adat pemerintah desa tanama kalian kemudian ada beberapa yang lain datang kerujap ke kantor dan kemudian bertemu di beberapa tempat bicarakan tentang ini itu tadi saran saya kita status quo kan dulu apalagi sekarang pilkada Pak ini menjadi sensitif saya juga mohon maaf saya tidak ingin memanfaatkan bapak ibu sekalian karena penyelesaiannya tidak jangka pendek kita ingin penyelesaiannya ini bermanfaat untuk masyarakat untuk jangka dalam jangka waktu jangka panjang jadi sekali lagi waktu itu saya minta kita status quo kan caranya bagaimana pihak yang satu mundur selangkah pihak yang satunya lagi juga mundur selangkah jadi saya kira ini solusi sementara kita mengingat sekali lagi sekarang sedang perhelatan pilkada pihak yang satu tidak dimanfaatkan oleh calon yang satu pihak yang satunya juga tidak dimanfaatkan oleh calon yang satunya sehingga masyarakat betul-betul bisa menilai mana yang diantara calon-calon yang ada ini yang bisa memperjuangkan aspirasinya jadi saya kira itu jawaban saya Pak Tobara Mbalong jadi sekali lagi tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kata Bung Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama negara ini dibangun atas kompromi Bapak Ibu sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih